Perkumpulan Petani Rempah Indonesia Jawa Barat dibentuk, berharap pulihkan kejayaan rempah. Wadah Balat Info Burinya, Perkumpulan Petani Rempah Indonesia PPRI Jawa Barat resmi dibentuk, pada Selasa 28 November 2023, di Kantor Kadin Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia, terutama di Jawa Barat. Ketua Umum DPN PPRI Prof. Erham Muhtar mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor rempah-rempah. Hal ini terlihat, dari banyaknya lahan pertanian rempah yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat, ujarnya. Jawa Barat luar biasa, dan saya akan segera mengesahkan ke pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Petani Rempah Indonesia, dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena ini, harus segera dilaksanakan, karena triwulan pertama, perkebunan dan pabrik dijalankan. Tentu Pak Haris selaku ketua, membawa amanah yang harus segera dikonsultasikan dengan program-program ini, dan segera membentuk pengurus tingkat kabupaten, ujar Prof. Muhtar, kepada reporter Infoburi Nyaiden Jaya, selepas pembentukan pengurus PPRI Jawa Barat. Tujuan perkumpulan petani rempah di Indonesia ini, lanjut Prof. Muhtar, dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia, outputnya adalah, akan menciptakan pasar yang luar biasa secara nyata maupun secara internasional. Alhamdulillah, bahwa hari ini, Jawa Barat luar biasa, dan saya akan segera mengesahkan ke pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah, perkumpulan petani rempah Indonesia, dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena ini harus segera dilaksanakan, karena triwulan pertama, perkebunan dan pabrik kelor itu harus dijalankan. Tentu Pak Haris, selaku ketua ini, membawa amanah yang harus segera mensualisasikan program-program ini, dan segera membentuk tingkat kabupaten-kabupaten itu. Tujuannya apa? Bahwa tujuan perkumpulan petani rempah ini di Indonesia, dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Indonesia, dan membangun kesejahteraan para petani rempah-rempah di Indonesia. Dan outputnya adalah akan menciptakan pasar yang luar biasa, secara nasional maupun secara internasional. Lebih lanjut Profesor Muhtar mengatakan, PPRI sangat berperan sebagai produsen daripada rempah-rempah di Indonesia, dan nanti akan berhubungan melalui kooperasi, semua kebutuhan petani dari mulai benih, pupuk, kebutuhan keluarganya, nanti akan disuplai oleh kooperasi petani rempah Indonesia, bahkan ingin juga membentuk yayasan untuk memikirkan tentang kesehatan keluarga petani, pendidikan keluarga petani, dan kesehatan dari keluarga petani, pungkasnya. Ketua DPW Jawa Barat PPRI Haji Haris Benyamin, menyambut baik pembentukan PPRI Jawa Barat. Ia mengatakan, Alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin Jawa Barat, bagaimanapun juga, sepanjang program itu jelas, dan kita dengar sendiri tadi, bahwa kita akan mengembalikan kejayaan rempah, sehingga menjadi sesuatu yang mensejahterakan masyarakat, dan jangan lupa, bahwa ini akan meningkatkan pendapatan negara, dalam hal ini adalah pajak. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan petani rempah di Jawa Barat. Kami juga akan berupaya untuk meningkatkan ekspor rempah-rempah Indonesia, Ujar Haris Benyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin Jawa Barat, sebuah-sebuah informasi kepada Profesor Muntar, karena bagaimanapun juga, sepanjang program itu memang jelas, dan kita dengar sendiri tadi, bahwa kita akan mengembalikan kejayaan rempah, sehingga menjadi sesuatu yang mensejahterakan masyarakat, yang memang berkontrik terapi itu. Tentunya juga jangan lupa bahwa ini akan meningkatkan pendapatan negara dalam hal mungkin pajak saja. Yang paling saya sukai tentunya itu adalah terkait dengan pemanfaatan hutan, bukan jatuh, mengembalikan kembali konservasi. Karena itulah kebagian yang harus kita lakukan, bagaimanapun juga lingkungan harus diselamatkan keangkerjaan. Bisnis juga terkait dengan rempah ini harus ditingkatkan, demi untuk kesejahteraan semua pihak. Itu saya kira pada kali mungkin itu harapan saya, mudah badan amanah ini bisa dilaksanakan, tentunya komentar dari semua pihak. Lebih lanjut Haris Benyamin mengatakan, pembentukan perkumpulan petani rempah Indonesia PPRI sejabar ini, tidak hanya untuk mengamankan ketersediaan produk yang cukup di masa mendatang, tetapi juga menyadari, bahwa sebagai masyarakat global akan saling terhubung satu dengan lainnya. Penyelesaian permasalahan seperti rendahnya pendapatan petani, dampak perubahan iklim, minimnya inovasi praktik bertani, dan permasalahan lainnya harus diselesaikan bersama-sama. Dengan kata lain, bisnis di sektor rempah akan berhasil, jika dilakukan secara inklusif dan bertanggung jawab, pungkasnya. Sekretaris Umum PPRI Jawa Barat Haji Mahbudi mengatakan, PPRI Jawa Barat akan menjadi jembatan antara petani rempah dengan pelaku usaha. Ia berharap, PPRI Jawa Barat dapat membantu petani rempah, untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dan akses pasar yang lebih luas. Kami juga akan berupaya untuk meningkatkan kualitas rempah-rempah Indonesia, agar dapat bersaing di pasar global dan mendunia, Ujar Mahbudi. Saya berharap dengan terbentuknya perkumpulan petani rempah Indonesia di Jawa Barat, petani rempah semakin sejahtera, semakin mendunia. Wadiah Balat Infoburinya, pembentukan PPRI Jawa Barat merupakan langkah penting, untuk mewujudkan kejayaan rempah-rempah Indonesia. PPRI Jawa Barat diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di bidang rempah-rempah, untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah rempah-rempah di Jawa Barat. Rempah-rempah, jaya, jaya, jaya. PPRI Jaya, jaya, jaya. Petani, maaf-raaf. Dari kawasan Langit Kadin Jabar, Jalan Sukabumi No. 42 Kota Bandung, Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!